Jika di rumah kita memiliki bekas yang namanya ini ya Teh bekas seperti ini teman-teman Jangan dibuang teman-teman Nah ini sangat bermanfaat sekali ya teman-teman Nah jadi misalnya apabila kita habis menggunakan yang namanya teh seperti ini Ini sangat ditakuti oleh yang namanya tikus teman-teman Mau tahu seperti apa cara fungsinya? Simak video ini sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Ade Kreatif Disini kita akan membuat hal yang mudah, murah, bermanfaat dan tentunya kreatif teman-teman Oke teman-teman disini kita memiliki namanya Biasanya kalau kita sudah minum teh Nah ini ada ampas teh seperti ini ya teman-teman Nah jenis tehnya juga bebas Mau mereknya seperti ini Sosro Oke mau mereknya Sariwangi Mereknya yang lain dan sebagainya bisa teman-teman Yang penting ini bekas dan ini sudah kita gunakan ya teman-teman Seperti ini Nah gimana sih fungsinya untuk apa sih teman-teman Nah menurut di artikel yang ada di Google Bekas teh celup seperti ini Baunya ini sangat ditakuti oleh tikus teman-teman Nah masa sih bang? Masa sih? Ya oke langsung cek aja ya teman-teman di Google Oke disini Gimana sih caranya? Sangat mudah dan sangat luar biasa sekali Bikin tikus di rumah kita auto kabur Mencium bau dari teh ini teman-teman Nah jadi menurut artikelnya itu Baroma teh ini Ternyata sangat ditakuti sekali oleh tikus Bahkan dari kejauhan Sudah tercium aroma dari teh ini Nah jadi kita hanya tinggal taruhin aja teman-teman Dan kita juga tidak perlu yang namanya Mengeluarkan biaya sangat mudah Dan sangat murah sekali teman-teman Nah seperti ini ya teman-teman Nah jadi manfaatnya adalah Ini sudah bisa kita manfaatkan sebagai minuman Dan ini juga bisa kita manfaatkan Untuk yang namanya tikus teman-teman Gimana sih cara efektifnya? Oke langsung aja kita magijal teman-teman Mari kita jajal Oke teman-teman Nah biasanya di rak piring ini Nah di pencuci piring ini Biasanya tikus kadang suka nongkrong Dan suka seliweran teman-teman Nah ini langsung aja Kita bisa tinggal taruh aja disini teman-teman Nah kita cuma semudah ini teman-teman Kita taruh aja dan terus abis gitu Udah diemin aja nanti Biasanya tikus yang suka lewat Atau suka nongkrong yang ada disini Dia gak mau nongkrong lagi teman-teman Karena bau tadi Tehnya teman-teman luar biasa sekali ya Eh disini juga bisa kita taruh di deket-deket gudang-gudang Seperti ini Nah biasanya memang tikus ini Dia tuh deket-deket yang ada kardus-kardusnya Biasanya dia suka bikin sarang disini teman-teman Nah ini langsung aja kita taruhin aja disini Nah nanti Atau gak kalau Kalau memang kita menggunakan Biasanya banyak ya Kita gunakan ini Nah kita taruh-taruhin aja Di pojok-pojok Di pojok sana di gudang-gudang Seperti ini Kita bisa taruhin teman-teman Dan ini tikus yang tadinya pengen datang Jadi gak datang teman-teman Oke Dan yang terakhir disini Di tempat rongsok-rongsokan Seperti ini Nah ini Biasanya rongsok-rongsokan Seperti ini nih Tikus seneng banget ini Kalau kayak gini nih tuh Biasanya tempat-tempat tikus Ini sangat luar biasa sekali Biasanya Oke mantap Pastinya ini sangat bermanfaat sekali ya teman-teman Bisa digunakan dimana aja Dan bahannya ini sangat alami Dan sangat mudah sekali Kita gunakan teman-teman Kita temukan dan kita cari teman-teman Oke Berikut ini adalah Yang kedua teman-teman Kita bisa menggunakan Alat yang sangat luar biasa sekali Hanya dengan Menggunakan yang namanya Ini teman-teman Nah kapur barus Ataupun yang disebut dengan kamper Seperti ini Kapur barus ya teman-teman Nah biasanya kapur barus ini Sangat ditakuti tikus Nah gimana sih biar tikus itu Sangat takut Oke Yang pertama kita ambil aja ya teman-teman Kita hanya memperlukan Tiga butir ini teman-teman Nah tiga butir seperti ini Dan langkah berikutnya Kita siapkan wadah Seperti ini teman-teman Nah wadahnya bebas ya teman-teman Boleh mangkuk kecil Ataupun boleh Potongan dari botol seperti ini Langkah break yang pertama Yang kita lakukan adalah Oke mantap Ini bisa kita Hancurkan aja teman-teman Menggunakan tangan seperti ini ya teman-teman Dan setelah itu Langkah berikutnya Kita memerlukan sebuah Yang mempengharum pakaian Atau doni ya teman-teman Bebas ya teman-teman Mau doni yang kecil Mau yang gede Seperti ini atau bebas Nah Ini fungsinya Tidak hanya sebagai Penakut tikus juga Tapi pengharum tempat Tempat-tempat yang Bau ya teman-teman Langsung aja kita tuangkan Seperti ini Oke mantap Setelah sudah seperti ini Kita akan Aduk-aduk teman-teman Kita aduk-aduk seperti ini Nah Nah Setelah sudah seperti ini Agar aromanya Setelah seperti ini Agar aromanya semakin Menguat Yang dan juga Tikus makin takut Kita butuhkan Yang namanya Oke Setelah seperti ini Kita memerlukan Yang namanya Sebuah cuka Teman-teman Nah ini bisa kita beli Di warung-warung Hanya dua ribuan aja ya teman-teman Ini sudah Kita buka dulu ya Nah ininya Sudah kita buka Oke Fungsinya untuk apa sih ini Fungsinya adalah Cuka ini Menurut google Ini bisa Menakuti Tikus ya teman-teman Jadi Ketika tikus Mencium aroma Apa namanya ini Cuka ini Dia akan Ketar-ketir Ataupun Dia akan Bau teman-teman Nah Sudah seperti ini ya Langsung aja Kita cerotkan aja Jadi biar Ininya Apa namanya Kan ini aromanya Sudah wangi Dan ini kita cerotkan Seperti ini Nah Biar aromanya Dia menyebar Teman-teman Ini Bisa Langsung aja Kita aplikasikan Dan ini Tikus Takut Mencium Aroma Dari Ramuan ini Teman-teman Oke langsung aja Kita praktekan Dan kita taruh Di tempat-tempat Yang sering Nongkrong tikus Ya teman-teman Oke teman-teman Seperti yang tadi Kita bisa taruh Di bawah sini Dan ini Ini aromanya Harum ya teman-teman Jadi Gak perlu khawatir Jadi tikusnya Akan Tercium Bau Wanginya itu Tapi kalau Dia gak Tikus itu Dia gak suka Wangi seperti ini Apalagi Sudah dikasih cuka Jadi Menyengat sekali Ya teman-teman Nah ini Biasanya ditaruh Disini aja Kalau misalnya Ada tikus-tikus Ataupun Kita bisa Taruh Di atas Nah Di atas sini Kita taruhin aja Disini Dan dia gak bakalan Ada lewat-lewat Lagi disitu Ya teman-teman Mantap Bisa juga kita Taruhin di gudang Ya teman-teman Nah Di gudang Seperti ini Bisa kita taruhkan Sangat efektif Sekali ya teman-teman Kalau kita taruhin Disini ya Hmm Nah ini Nah ini Biasanya Bau ini Dia Walaupun Misalnya Ada tikus Di dalam Sini Ketika Mencium Bau ini Langsung Auto Keluar Dia tikusnya Teman-teman Karena Mencium Bau Cuka Dan bau Kapur Barus Tadi Mantap Sekali Dan ini Ini juga Bisa kita Manfaatkan Untuk Pengharum Kamar mandi Kita Misalnya Kamar mandi Kita bau busuk Bau kencing Bau sebagainya Bisa kita Manfaatkan Kita tinggal Taruh disini Ya kan Ataupun Kita taruh disini Oke Pastinya Sangat bermanfaat Sekali Teman-teman Pastinya Kedua Alat Ini Sangat Bermanfaat Sekali ya Teman-teman Untuk Mengusir Tikus Tikus Ketar Ketir Mencium Aroma Aroma Ini Teman-teman Dan Juga Ini Sangat Bermanfaat Sekali ya Teman-teman Apabila Video ini Dishare Kesemuanya Pasti Di rumah Kita Aman Dan Nyaman Dari Tikus Teman-teman Kecuali Tikus-tikus Yang lain ya Tikus-tikus Berdasi Itu beda lagi ya Teman-teman Oke Pastinya ini Bermanfaat Sekali Jangan lupa Di like Dan Di subscribe Serta Di share Kesemuanya Teman-teman Agar Orang Orang Tahu Juga Dan Bermanfaat Juga Untuk Yang lain Sampai jumpa Di video selanjutnya Selamat Mencoba Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap